Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Aku lelah, es krim, tawar Resta, Leksa mengangguk dia kemudian duduk di kursi yang tidak jauh dari stand ekstrim. Semua rasa benar tidak berubah, Leksanya tersenyum, ini masih sebagian dari rencananya belum semuanya. Baiklah Tuan Putri, Resta melangkap pergi karena antrian es krim yang menurutnya panjang, merasa risih, namun demi Leksa dia pasti akan kulakukan. Leksa melihat Resta dari tempat duduknya, dia tersenyum ketika banyak gadis dan ibu-ibu mengerubunginya. Seperti lalat, dia sangat tahu jika Resta sangat amat risih, namun Leksa membiarkannya. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Resta membawa pesanan Leksa, namun tidak seperti tadi wajahnya yang sekarang sangat terlihat kesal. Pandai imut, kenapa wajahmu seperti itu? Lembut Leksa sambil sedikit menahan tawanya karena dia sebenarnya sudah tahu. Mendengar suara lembut dari Leksa, Resta kembali bersemangat, rasa kesalnya hilang entah kemana. Tidak apa hanya para gadis dan ibu-ibu yang tidak penting. Mungkin karena aku sangat tampan, percaya diri sekali Resta, tapi memang kenyataannya begitu sih. Hai, dari mana kamu belajar kata seperti itu? Tidak cocok dengan pandai imutku. Ucap Leksa, dia mengambil es krim di tangan Resta yang sedari tadi dia inginkan, kemudian melahapnya cepat, takut meleleh. Dari seorang teman, singkat Resta, kemudian dia ikut duduk di samping Leksa, memperhatikan perempuan itu memakan es krim dengan lahap dan cepat. Apa seenak itu? Halm, sangat, singkat Leksa. Mau? Tanpa menunggu jawaban Resta, Leksa langsung menyedorkan satu sendok penuh es krim ke depan mulut Resta, agar membuka mulut dan dengan santainya Resta membuka mulutnya melahap es krim itu. Iya enak, apalagi itu langsung disuapi olehmu. Resta menatap intens Leksa yang masih memasukkan ke mulutnya dan ke mulut sendiri secara bergantian. Mau dikalah denganku? Culo Tukuresta tanpa sadar, dia terpesona kecantikan Leksa, memancar dia tidak bisa membiarkan laki-laki lain menatap maupun memilikinya. Leksa hanya miliknya, panda imut pun miliknya tidak ada yang boleh memilikinya selain dirinya. Kau melamarku? Cak sungguh tidak romantis. Ciber Leksa meski hatinya tersenyum senang, namun dia tetap dengan sikapnya. Aku tidak mau. Kenapa? Apaku kurang tampan? Atau kurang kaya? Tanya Resta memotong ucapan Leksa. Hah? Jangan memotong pada saat orang berbicara itu tidak baik dan iya lihatlah kamu salah paham. Ucap Leksa kesal karena ucapannya dipotong sebelum dia menyampaikan semuanya. Jadi? Tidak jadi kalau kamu ingin mendengar kelanjutannya kamu harus melamarku, dengar romantis dan juga harus dihadapan seluruh keluarga ku. Tiba-tiba Leksa mempunyai ide untuk mengerjai panda imutnya, entahkah jailannya timbul. Leksa tersenyum sedikit menyeringai. Tentu panda imutnya tidak akan sadar karena otaknya tak memikirkan apa dari tadi diam saja. Panda imut? Oh astaga aku baru ingat, bukannya kamu akan meeting penting. Dan juga tidak-tidak kakak pasti akan marah padaku. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Leksa panik, dia baru teringat. Sedangkan Resta tak bergeming, dia masih diam meski Leksa sudah memanggilnya. Tanpa menunggu lama, Leksa langsung menarik tangan Resta yang masih diam. Dia berjalan begitu cepat. Meski keluar dari mal, Leksa menyetir sendiri karena Resta masih diam saja. Leksa terus saja berbicara hingga Resta sadar bahwa dia ada meeting penting dan Leksanya bisa menggalengkan kepalanya pelan. Di kantor Alex juga sangat kesal menunggu adiknya yang juga datang setelah makan siang, bukan karena dia akan bertemu klien sedangkan semua berkas berada di tangan adik kembarnya itu. Paman, sampai kapan aku harus menunggu? Bagaimana jika klien kita marah? Sabar tuan muda, klien sudah menghubungi dan akan sedikit terlambat jadi masih bisa menunggu nona muda datang? Ucap Arya sopan. Alex melirik ke arah Arya. Baiklah, kemudian ruangan itu handling kembali. Paman, jangan pernah menggantung jika tidak ingin digantung. Celutuk Alex tiba-tiba. Tuhan muda, saya umumkan secepatnya jangan bersembunyi lagi di hadapan kami apalagi jika sampai opa diarta tahu habislah paman untuk saat ini paman aku lindungi tapi tidak lain kali. Ucap Alex lagi, sedangkan Arya dia sudah menelan ludahnya kasar Sakar rasanya terbongkar padahal sudah sangat hati-hati menyembunyikan semuanya. Kenapa kalian berdua selalu menindasku? Ya Tuhan, apa salahku? Anak sama bapak sama saja. Dasar, batin Arya yang melamun. Jangan mengumpat paman. Bukan hanya Alex saja yang tahu tapi Dedy juga tahu. Nanti hukuman opa diarta menyusul, kata Dedy. Tuhan muda, saya tidak mengumpat. Saya hanya sedang memikirkan cara bagaimana memberitahukan kenyataannya. Gila Arya. Alex tahu apa yang berada di dalam otak kecil paman, jadi maaf. Alex tidak bisa dibohongi. Saya akan tahu apa yang dipikirkan Arya. Brak? Maaf kah Lexa telat. Duru nafas Lexa terdengar moskosan. Terima kasih nona sudah menyelamatkanku. Batin Arya merasa ada angin segar. Baru datang. Ia belanja sama panda imut. Beruntung, klien juga mau minta sedikit waktu. Jika tidak, maka kita akan kehilangan proyek besar. Sekarang siapkan semua berkasnya. Kita akan berangkat setelahnya. Dan di mana panda imut? Bukannya tadi katamu bilang bersamanya. Dia ada meeting penting yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia mengantarku ke kantor dan membawa mobilku ke tempat meetingnya. Dasar kamu selalu saja mengerocokinya. Biar dia sendiri mau kok. Lexa mengambil beberapa berkas dan menata dengan rapi. Setelahnya dia membawa berkas itu di tangannya. Sedangkan Arya terkaka pelan melihat interaksi keduanya yang menurutnya lucu. Taman kita berangkat. Ucap keduanya serempak. Hati-hati. Setelah keduanya pergi, Arya kembali ke ruangannya dan memikirkan apa yang dicapkan Alex padanya. Dia sudah tidak muda lagi. Iya, dia harus memikirkan masa depannya. Dan dia juga tidak mau dibully oleh anak dan bapak yang sifatnya 11-12 dinginnya itu. Arya mengambil hape yang berada di dalam saku celana dan menghubungi seseorang. Mungkin ini saatnya dia mengatakan kebenarannya. Alex dan Lexa sudah sampai di mana tempat meeting diadakan. Mereka berdua masuk ke dalam restoran yang disambut oleh pelayan dengan sapaan dan senyum ramah mereka. Lexa suka itu dan ikut tersenyum. Meja atas nama Mr. Manata tanya Lexa pada salah satu pelayan. Mari saya antar, Nona. Mr. Minata sudah menunggu di ruangan PPIP. Tapi, ucap pelayan itu sopan dan entah kenapa melihat tamunya itu ada perasaan yang tidak bisa pelayan itu ungkapkan. Sesuatu yang terus menariknya untuk melihat keduanya. Pelayan itu mengantar keduanya hingga di depan pintu sambil tersenyum manis dan mempersilahkan keduanya masuk. Terima kasih. Kamu manis. Celutuk Lexa hingga membuat Alex sedikit menaikkan alisnya. Karena tidak biasa Lexa akan memuji seseorang selain orang yang spesial dan disayang olehnya meski terkadang kejahilannya lebih mendominasi. Ini sudah menjadi tugas saya, Nona. Setelahnya Alex dan Lexa masuk ke dalam ruangan itu. Masih di depan pintu pelayan itu diam sambil bergumam sesuatu dan memegang kepalanya. Hingga temannya yang melihat dari jauh merasa khawatir pun mendekat sambil memegang tangan pelayan itu. Apa kau baik-baik saja? Tidak apa, aku hanya pusing sedikit. Pelayan itu masih memperhatikan ruangan itu. Magnet itu semakin kencang menariknya. Lebih baik kamu istirahat biar akunya menggantikanmu. Tidak, aku sudah tidak apa. Mungkin aku kurang minum hingga hilang fokus. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah kita ke dapur saja. Yang dianggukinya, kemudian keduanya pergi dari depan ruangan PPIP itu ke dapur. Untuk minum, setelahnya pelayan itu pergi ke lokar mengambil HP dan menghubungi seseorang. Entah apa yang dia bicarakan, tidak ada yang tahu. Terima kasih telah menonton!